Eh, ada sebab finansialku. Apa kabarnya nih? Aku happy banget nih, karena kita tahu kemarin emas kenaikannya nggak seperti yang sebelumnya. Jadi waktunya untuk nambah dana daurat aku. Karena aku menggunakan emas sebagai salah satu dana daurat. Nah, buat teman-teman yang hari ini nonton video ini, jangan lupa sampai akhir supaya kamu tahu gimana sih caranya punya emas dengan budget yang minimum dan bisa menyusulkan dengan uang kamu tanpa harus pusing dengan biaya yang terlalu besar. Oke, jadi pastikan kamu nonton sampai akhir, karena nanti kita akan ada narasumber yang akan sharing langsung. Sebelum itu, aku coba selesaikan transaksi ruku dulu di handphone ku ya. See ya! Oke, tadi aku udah beresin transaksi beli emasnya. Jadi dari handphone aku bisa beli dengan modal kecil dan langsung lock harganya. Nah, buat teman-teman yang ingin tahu gimana caranya kita bisa beli emas dari handphone kalian, kita mau undang satu narasumber ya. Siapa lagi kalau? Mbak Susan? Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Mas Robi. Hai, salam kenal Mbak Susan. Ini beliau adalah asisten manager 2 dari Pegadea. Oke. Nah, boleh disapa dulu dong teman-teman kita yang hari ini nonton. Oke, halo semuanya. Perkenalkan saya Susan, permakilan dari Betep Gadeen Persero. Hari ini senang sekali bisa bergabung dan kita mau ngebahas tentang cicil emas. Apa sih cicil emas itu? Yuk diikutin terus ya. Oke, nah. Jadi langsung nih, yang tadi orang udah pada tunggu-tunggu nih Mbak Susan ya kan. Aku baru aja beli cicil emas. Nah, mungkin yang baru nonton juga pengen tahu nih. Apa sih itu cicil emas ya kan? Kok bisa kunci dengan harga modal yang minim? Itu gimana tuh Mbak Susan? Ya, jadi Pegadean Cicil Emas itu merupakan layanan pembiayaan emas batangan yang diberikan kepada masyarakat itu secara cicilan ya. Jadi, cicil emas ini bisa menjadi alternatif pilihan sebagai wadah untuk investasi yang aman, mudah dan juga cepat ya. Untuk mewujudkan kebutuhan di masa depan itu seperti untuk persiapan dana pendidikan, ibadah haji, ataupun yang lainnya. Dan selain itu juga ada pilihan fitur cicil emas yang juga dilengkapi dengan manfaat asuransi kecelakaan. Kalian juga bisa memilih untuk jangka waktu pinjaman dengan pembayaran asuran. Jadi, ada pilihan bulannya nih dari 3 bulan, 6 bulan, 12, 18 bulan, 24, dan juga 36 bulan. Kemudian, kita juga punya vendor ataupun brand yang bekerja sama dengan Pegadean, yaitu kita punya Antam, UBS, kemudian ada Galeri 24, dan juga kita punya Lotus RC. Nah, untuk denominasinya juga dimulai dari 0,5 gram sampai dengan 1 kilogram tersedia di Pegadean. Kemudian, dengan modal yang cukup, dengan uang muka, 15%, dan juga administrasi 50 ribu, kita sudah bisa langsung akat di hari tersebut. Jadi, cicilannya nggak akan, istilahnya kita keep dulu ya, di hari tersebut nggak akan ikutan naik. Kalaupun besok, apapun lusa, bulan depan, itu pun berubah, nggak akan ada perubahan, jadi akan flat sampai lunas. Kemudian, kalau misalkan teman-teman semuanya mau mendapatkan promo lebih, biasanya kita ada informasi mengenai promo-promo di Instagram, at sahabatpegadean. Bisa langsung follow, buka di Instagram, searching at sahabatpegadean. Wow, jadi itu benar-benar very-very complete ya. Tadi apa sih tuh cici emas ya, mulai dari jenis-jenisnya, ya kan, juga dari durasi cicilannya, ya kan. By the way, aku juga punya lho. Taraaa! Yeay! Belinya di pegadaian juga ya, Mas. Iya dong, langsung. Syaratnya apa nih, Mbak Susan? Tau buat teman-teman yang mau ngecil. Iya, syaratnya tentu juga nggak pake ribet ya, Mas Robi. Jadi, cukup pake KTP, langsung dateng ke outlet terdekat, ataupun yang kaum mager nih ya, Mas Robi, yang sekarang udah pada banyak-banyak WFH gitu kan. Bisa utak-atik di smartphone-nya aja, bisa download di App Store ataupun Play Store-nya, dicari di situ pegadaian digital, udah bisa transaksi melalui aplikasi tersebut. Oke, jadi kamu tinggal pilih nih, teman-teman, kamu mau dateng ke outlet, ya kan, dapat langsung atau dari pegadaian digital, langsung dari handphone kamu ya. Bener, Mas. Nah, kalau sewa modal cicil emas ini tuh gimana tuh, Mbak Susan? Kalau sewa modalnya tuh ringan banget, Mas. Jadi, 0,92% per bulan, itu udah flat sampai lunas. Nanti ketika sudah lunas, cicilan lunas, barang udah bisa langsung kita pegang di tangan. Sama kayak Mas Robi tadi udah langsung bisa bawa kemana-mana, udah bisa dipamerin ya, Mas. Mas ya, investasinya di emas. Yes. Oh gitu, oke. Terus, skala keuntungannya sendiri, cicil emas di pegadaian apa nih, Mbak Susan? Ya kan, apa sih yang membuat orang, oke deh, kenapa di pegadaian nih? Ya kan, keunggulannya apa nih cicil emasnya? Bener. Wajib banget di pegadaian, kenapa? Padahal kan mungkin berpikirnya, kenapa nggak di tempat yang lain sih? Kenapa sih harus di pegadaian? Yang harus dipahami kenapa harus investasi emas, cicil emas itu di pegadaian itu adalah satu jaminannya itu adalah dia dijamin emas 24 karat. Kemudian dia juga bersertifikat. Jadi, dia ada dua sertifikat gitu, SNI dan juga LBMA. Itu nanti bisa dicek. Kemudian harganya itu udah dikunci di awal akad. Jadi, bakalan flat sampai lunas, nggak akan ada perubahan. Jadi, kita nggak perlu khawatir nih mau besok naik, apa kayak gimana. Sudah kita kunci dan itu sampai lunas harganya tetap sama. Kemudian uang mukanya tadi ringan juga, 15% aja udah bisa langsung akad. Terus nanti sampai lunas, nggak akan ada tambahan biaya apapun. Kemudian pilihan denominasi atau gram. Dan juga mereknya tadi udah saya sebutin nih ada yang ada 4. Ada 4 ya, ada Antam, ada UBS, ada Galeri 24 yang anak perusahaan pegadaian. Terus juga ada Lotus RC. Itu udah bisa diakses dari mulai 0,5 gram sampai dengan 1 kilogram. Dan kalau misalkan kita udah punya emas batangan ini tadi, itu udah bisa kita gadaikan di pegadaian ataupun kita jual nih. Jadi, istilahnya lebih mempermudah ya untuk pencairannya. Ketika kita perlu uang, kita nggak usah bingung-bingung lagi nyari tempat untuk bisa menggadaikan barang ini, langsung dibawa ke pegadaian aja. Cepat, mudah, dan aman tentunya. Terus, yaitu tadi, kalau buat cow mother tadi, udah bisa langsung pakai aplikasi aja, searching di pegadaian digital, udah langsung bisa akses cicil emas, aman udah. Langsung bisa, apa namanya, investasi emas lewat pegadaian dengan sistem angsuran. Oke, jadi ya pastikan punya handphone dan juga internet ya, atau nggak? Ya, bener banget, bener banget, bener banget. Oke, melanjutkan pembicaraan tadi nih, Mbak Susana kan ada dua cara ya, kita datang ke outlet langsung, ya atau dengan dari aplikasi handphone kamu. Ya kan? Nah, mungkin bisa dibuat lebih detail nggak nih? Oke, setelah saya datang nih ke outlet pegadaian fisiknya, terus itu gimana tuh? Prosedur SOP-nya kita kira-kira? Step-step apa sih pas saya datang? Gimana deh? Ya, jadi kan tadi ada dua nih ya, bisa datang ke outlet langsung ataupun aplikasi. Nah, kalau misalkan langsung datang ke outlet pegadaian, itu nanti tinggal bawa KTP, terus nanti tunjukin ke petugas KTP-nya, dan dibantu nanti akan dipilihkan sesuai dengan yang kita inginkan ya, brand ataupun merek dan juga denominasi gram yang kita pilih. Terus nanti kita juga memilih yang namanya jangka waktunya, yang tadi saya sebutkan dari 3 bulan, 6 bulan, 12, 18, 24 hingga 36 bulan. Dan itu kemudian kita juga membayarkan uang muka serta biaya administrasi. Nah, nanti kalau sudah diproses oleh tim dari outlet, rekan-rekan di outlet, akan ada yang perlu ditandatangani. Nah, nanti akad perjanjian yang ditandatangani itu, udah bisa dibawa pulang, jadi udah selesai, jadi tinggal istilahnya mengangsur setiap bulan dengan harga nominal yang sama, sampai lunas. Nah, nanti ketika lunas, barangnya udah bisa langsung diambil di outlet pegadaian tempat kita mendaftar tadi. Kemudian ada yang namanya tadi untuk aplikasi pegadaian digital. Nah, kalau di pegadaian digital itu, kita perlu registrasi dulu nih. Jadi, kalau sudah punya aplikasinya, udah registrasi, terus kemudian login, langsung pilih untuk ke menu cicil emas. Nah, sesudah masuk ke menu cicil emas, kemudian nanti pilih yang klik cicil logam mulia. Di situ nanti tinggal dipilih, brand, kemudian denominasi atau gramnya yang dipilih, kemudian juga tentukan jangka waktu, serta uang muka, uang muka yang kita mau, istilahnya kita setorkan terlebih dahulu. Nah, nanti itu akan sistemnya juga akan seperti virtual account, jadi kita nanti bisa bayar via mbanking, seperti itu. Terus, kalau sudah nanti menentukan itu, terus pilih juga nih outlet terdekat dari rumah, atau kita nyamannya lewat mana nih, mobilenya ke outlet terdekat di mana, untuk pengambilan barang ketika nanti angsurannya sudah lunas. Nah, kemudian terakhir adalah input pin transaksi yang kita punya, seperti itu. Oke, jadi benar-benar menyesuaikan ya, mudah banget nih teman-teman, jadi nggak ada alasan teman-teman mau online maupun offline, pergadaran ada buat teman-teman ya. Oke, jadi kita udah tahu nih dari Mbak Susan, gimana sih caranya kita punya emas ya, dengan cicilan yang sangat mudah, dan modal yang ramah di kantong. Ya, jadi tunggu apa lagi? segera download aplikasinya di Google Play Store maupun Apple Store, ya kan? Dan bisa mulai cuci emas. Jangan ragu ya, kenapa? Kalau kamu masih bingung, bisa komen di kolom komentar, oke? Nah, gitu banget ya. Oke, tadi teman-teman, thank you banget Mbak Susan, udah jelasin nih ya, hari ini. Tonton juga teman-teman, video tentang emas, dan juga investasi di finansialku, biar kita nggak ketipu ya, karena kita harus waspada nih, jamannya, sekarang serban digital, kita juga harus benar-benar tahu nih, kemana uang kita harus kita taruh. Sampai ketemu di video selanjutnya, thank you Mbak Susan, Makasih ya. Yes, thank you. Bye-bye.